Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sarjana CCTV Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua Bagaimana cara untuk memasang Hard disk ya Jadi hard disk CCTV Kedalam DVR Hikvision ya Oke jadi perlu teman-teman Ngetahui bahwa sebenarnya Hard disk itu punya Kekhususan ya jadi ada Hard disk yang khusus CCTV ada juga yang Bukan begitu Nah kebetulan disini memang Saya tidak menggunakan hard disk khusus CCTV Tapi ini hard disk Komputer ya Tetapi yang ingin saya tekankan disini adalah Tentang cara pemasangannya ya Tetapi nanti ketika teman-teman memang mau memasang Yang sungguhan pastikan teman-teman Membeli di apa namanya Hard disk yang khusus CCTV Kalau misalkan teman-teman pengen mendapatkan Hasil yang Lebih sempurna Dan juga apa namanya Performa dan Daya tahan yang lebih lama Begitu Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya Untuk Hard disk yang khusus CCTV Oke jadi Hal yang perlu kita siapkan adalah Ini ya pertama ya Jadi kita perlu obeng Kemudian juga teman-teman perlu siapkan Kabel untuk SATA nya Kabel hard disk nya Kemudian Kabel power ya Kabel power Dan juga Biasanya dibawakan juga Untuk Baut ya Baut Yang nantinya untuk Mengaitkan hard disk ke DVR nya Oke Jadi Langkah pertama Kita buka dulu ya Jadi disini itu ada Baut ya Yang Apa namanya Untuk membuka casing nya Ini harus dilepas dulu Semuanya harus dilepas Dan kita akan coba lepas ya Dan kita akan coba lepas ya Oke bautnya sudah kita lepas Dan kita sekarang buka Penutupnya atau casing nya Ini kita taruh dulu Atau kita taruh disini Oke sekarang kita Buka dulu ya Untuk yang kabel SATA nya Maksudnya kabel power nya Kemudian ini kita pasang ke DVR nya Ya Posisinya disini ya Posisinya disini Ini Biasanya sih Gak mungkin terbalik ya Jadi Seperti ini Terus kemudian juga Kabel SATA nya Kabel SATA nya disini Posisinya Oke Terus kemudian Baru nanti Nah kemudian kita pasang Hard disk ini Dengan Kabel kabel nya ya Oke Seperti ini Terus Ini juga Dipasang Umumnya sih Tidak mungkin terbalik ya Karena memang Sudah ada Cewakannya masing-masing Begitu Kalau misalkan Posisinya Belum Sesuai Teman-teman bisa Apa Sesuaikan ya Oke Seperti ini Nah ini Posisinya Belum Dibaut Nah teman-teman perlu Pakai baut ya Supaya Lebih kuat Ini dibalik aja Ya Dibalik seperti ini Terus Kemudian Dicari Yang Pengait belakangnya Yang sesuai Kalau sudah ada Yang Sesuai Di Tiduran Seperti ini aja Gak apa-apa Dibalik Kemudian Dibaut ya Pakai baut yang kecil Oke Seperti ini Sebenarnya Dua baut juga Sudah cukup ya Yang penting Disilang Di Pocok-pocoknya Oke Kita pakai Dua aja Ya Oke Kalau sudah Nah ini Tidak jatuh ya Kalau Apa namanya Sudah kita baut Seperti ini Nah Kemudian Nah Kalau sudah Nanti kita tutup lagi Dengan Casingnya Ya Oke Kita sudah selesai Untuk Memasang Hardisknya ya Ke Ke Dalam DVR-nya Sekarang Kita kembalikan lagi Untuk Casingnya Nah Kalau sudah Kita tutup Seperti ini Kita kembalikan lagi Yang tadi Baut Yang Mengaitkan Di belakang Dan di sampingnya Dan di sampingnya Oke teman-teman, sekarang pemasangan harddisk sudah selesai Jadi sudah kita pasang semuanya Selanjutnya nanti tinggal teman-teman nyalakan DVR-nya Dan kemudian nanti teman-teman bisa format harddisk-nya untuk bisa Harddisk-nya merekam CCTV teman-teman Oke teman-teman, seperti itu ya cara untuk pemasangan atau penggantian harddisk CCTV Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like videonya Dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Saya akhiri, Assalamualaikum Wr. Wb